Terima kasih. 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 Tiba-tiba ada Monica Benici. Begitu gua cobain. Begitu gua cobain. Cobain berkali-kali di depan mereka. gimana ya, wah yang satu ini low nya kegedean, yang satu ini jadi high banget gitu, begitu yang ini kok balance, serius ini kan murah loh kan, hitungannya murah, banget banget gitu, gue jujur aja sama sekali gak ada gak ada ingat untuk di endorse atau apapun, gak ada, dateng pengen dengerin, pengen gue coba gitu, dan gitu gue coba gue juga lagi mau ngebangun pedalboard gitu kan, tapi gak kebayang, gila, jadi istilahnya langsung agama gue berubah ke sini ya merah, agama-agama berubah gue dari agama yang tadinya kabel-kabel dari luar lain, taunya kabel ini luar biasa, jujur aja luar biasa, dan mereka kasih goldnya itu di depan gitu loh, ya kan artinya memang ada maksudnya gitu loh untuk supaya dia gak gampang untuk korosi dan lain-lain kayak gitu, lalu ngebikinnya tuh bisa lurus atau bisa bengkok nah, sedangkan kabel yang lain, kalau gak lurus ya bengkok, lu harus beli, beda, kalau ini bisa oh iya, oh iya, tau-tau, L atau lurus ya? lurus ya, cuman yang pasti sih bagi gue bukan itunya saja sih, dan yang pasti soundnya untuk gue soundnya aman, aman-aman banget, itu yang bikin gue mau ngorbanin semua rack yang gitu, ini kan untuk pedalboard untuk instrument level, bukan untuk line level, ini semua di rack gue yang instrument level, semuanya gue ganti ini oke dan terus langsung aja, yang lucunya, ini plastiknya, plastiknya gak sembarangan, plastiknya gue taruh semua, semua dari skrup-skrup gue, bahkan skrup gue udah gitu lilitan timah nah, gue taruh disini, supaya gak apa, supaya gak karatan oh, plastik karena begitu dia dirobek, dia bisa, 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 bisa tutup ini oh, plastik bekas ini juga berpuluh, oke eh, plastik, jadi bos gue kumpul-kumpulin dari skrup nah ini sampe plastiknya diperhatikan ya? iya, 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 karena gue mikir logikanya, ini diplastikin, plastiknya kayak gini iya, akhirnya ada maksudnya kan, iya kan, kalau dia tahunan, supaya gak karatan, akhirnya ini kan kedar iya, bener-bener iya, iya, jadi ada kayak clapnya gitu iya, senar gua, gue taruh disini senar-senar yang, yang usta, kalau ada 21, senar yang lain, gue taruh disini iya, iya terbaguna juga ya? terbaguna lah sampe plastik-plastiknya ada gunanya deh, kan iya, lo gak kan percaya deh, gue bilang, ini bagus gitu nah lalu, break break lalu, dari kabel ya, dari kabel, dari kabel, dari gitu, Sandi, mas cowoknya mas gitu, lagi gitu kan, kemarin gue, kemarin gue ditatak ini, gue yang udah pake rap, udah pake pedal gitu ya, pake butik gitu, seturnya apa ginian kan, storm boh, iya kan, gue pake yang beginia, aduh, 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 ke Sandi, ini mau ngetes gue apa-apa gitu, itu turun rajat banget, sampe temen-temen banyakin nanya, abang, suruh abang bawa raknya, raknya ternyata dibawanya ini, ini yang dia bawa, ya, apa-apa yang gue liat, pertama yang gue pengen tau, ini multi efek seperti apa, begitu gue tau, ya, begitu gue tau ini ada impulse response, ya, itu yang gue tau, oke gue coba, pertama ada impulse response, kedua, bisa ada USB untuk koneksi ke, komputer, ke komputer, untuk editor, dan untuk rekaman, oke, untuk rekamannya, lu gak perlu pake pre-end-nya dia, udah langsung dari USB-nya, gak usah lagi masuk out ke pre-end, apa, langsung USB, itu gue tes, dan gue ngetesnya itu, bisa dibilang sampai 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan kali ya, 2 bulan, 3 bulan ya, akhirnya sampai, akhirnya sampai di nude ya, ketemu akhirnya itu, gua, gua ngobrol, wah gila ini, ternyata, yang pertama kali gue tes, gue masukin rak dulu, oh, oke, sebelum ke komputer, oke oke oke, jadi gue pake, ada pre-end-pre-end gitu kan, gue ada soldano, ada Marshall, ada Boogie, gue cobain itu preamp-preamp, poweramp, dan ini katanya simulasi untuk preamp, gue tantangin dong, ya kan? pasti, ini gak hati deh, karena gue bikin bohong lah, gitu ya, IR-nya gue off, yang gue pake cuma preamp-nya doang, top. itu ada di Instagram gue juga, gue langsung masukin ke rack gue, gantiin preamp gue, begitu gue coba, kaget gue, coy, terus nanti kaget gitu, yang gue ngomongin satu, headroom-nya kok bisa hampir sama, headroom-nya hampir sama, cuman gue kurang delete doang di sini, yang artinya gue bisa ulit lagi di EQ-nya dan macam-macam, gitu. itu aja, maksud gue, waduh, kalau ke rack aja bagus, sebagai preamp, ya kan? gimana gue coba ke ini, ke apa, ke komputer, begitu coba di komputer, itu lain lagi, beda lagi. beda lagi, yang gue gunakan itu malah IR-nya yang gue gunakan, dan si preamp-nya gue off, yang gue gunakan itu hanya pedal-nya aja. itu gue pake, wah, ini headroom-nya hampir kayak gue, headroom, gue main guitar berpan-rap, dengan gue dengerin, ini gue gitu, apa, di speaker komputer gue, monitor. dari situ, wah, ini gak main-main nih, tambah lagi gue tambah liar. tambah liar? tambah liar lagi. itu kan preamp-nya gue off tuh, kan gue pake pedal-nya. pedal-nya gue matiin, IR-nya doang yang gue pake. oke, iya. itu kan IR, noise gate, udah gitu delay yang gue pake itu tuh, IR speaker aja yang dipake. gue ambil preamp gue, saudano, taruh, gue taruh, marshal, gue taruh, cobain. ini gue gak perlu, gue gak perlu di mic, ada kayak gitunya, serius, gue gak, di mic belum tentu bisa hasilnya seperti, in your face kayak gini, gitu gue liatnya, ada lagi begitu, gue penasaran lagi kan. gue stopin, itu, ya udah, sekarang gue pake pedal-pedal Boss, pedal Boss, begitu pedal Arte, Boss, oke. Boss DS1 atau apa-apa, gue pake ke sini. yang gue tambahin cuma eclizer-nya sebagai PM. ya. eclizer di sini. kamu mau ngalain gue? ada di file ton, apa, instagram, file ton Indonesia, ada gue sama Dinan di situ. itu luar biasa, bro. Jadi semua tergantung dari bukan cuman seleranya, tapi dimana kita punya keinginan untuk mendapatkan yang terbaik. Yang gue kejar disini, gak cuman dia doang, ini alat bisa gue gunain sebagai converter yang bagus juga. Jadi ini gue masukin ke protos gue, itu tetep jalan, protos 10, tetep untuk rekaman. Berarti sekarang lo pake ini ya, kebanyakan ya udah ya? Gue tinggal pake ini, gak pusing-pusing di mic atau apa, gue pake ini. Dan kalo gue gak puas, gue ingin apa, dia outnya itu bisa dibagi. Outnya bisa dibagi di mana? Yang satu, distortion dari dia, yang satu lagi, clean direct. Bisa juga. Itu tinggal gue mute, jadi nantinya tinggal gue re-amping. Gue out re-amping ke ampli-ampli yang gue mau. Jadi gue gak paham gitu ya, namanya teknologi ya. Ini mungkin dulu, ditemuinnya IC mungkin dari planet mana ya. Ini jatuh, dikembangin ya kan. Sampai akhirnya seperti ini. Ya, that's about it gitu. Kalo hari ini gue gunain semuanya. Pre-amp-nya gue gunakan, IR-nya gue gunakan dari. Dan direct-nya. Direct-nya. Direct-nya tuh, gue lihat ya, direct langsung ke.. Biasanya malah cuma ada USB langsung. Oke, ntar kita ada di segmen gaming nih. Kita mau cobain nih si pedal ini. Bener gak nih kata Kang Baron nih? Dia udah turun, turun rajad loh dari direct-direct gitu. Pakai beginian. Ya maksud gue gini. Gue selalu ada hashtag Indonesia Cerdas gitu. Indonesia Cerdas. Barang itu gak ada yang bagus dan jelek. Oke. Bagi gue gak ada itu. Barang itu ada yang bener sama gak bener. Bener dan gak bener. Gak bener kalau gue bilang. Bener di desainnya sama gak bener di desainnya. Gitu. Contoh-contoh gitar. Gitar buatan Indonesia lokal atau apa. Belum tentu lebih jelek daripada gitar yang buatan luar negeri. Tapi bener atau gak benernya aja. Gitu. Ngedesainnya bener atau gak bener. Kayunya. Keringannya. Sama dengan barang-barang seperti ini. Untuk gue semuanya ada di mindset kita. Di mindset ujung-ujungnya. Jadi kalau mau pakai Epiphon. Kalau mau pakai Spire. Spire. Gitu. Prince. Prince gitu. Apa? Prince gue gak tau ya. Maksud gue gak tau bener. Bener gak bener. Tapi gue gak tau ya. Walaupun ya. Kita bisa main truk lain. Tapi gue gak tau nih. Bener gak nih ukurannya. Setau gue Prince tuh ukurannya salah. Gitu. Gue pernah pernah di air sama mereka dulu. Gitu. Gitu. Jadi ngitungnya salah. Gitu. Gitu. Jaraknya. Apa ya. Balik lagi. Ini challenge kok. Untuk gue. Dan gue pingin. Pingin pemain gitar-pemain gitar di luar sana. Yang. Yang. Jangan teracuni dengan kata-kata. Wah. Baru dapet song bagus. Kalau dengan barang mahal. Ya. Itu belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Sama sekali. Cuman. Dengan adanya barang-barang mahal. Itu biasanya. Lebih lama. Kuat. Ya. Gitu. Kalau zaman sekarang. Kalau ngomong tone. Barang murah pun tone-nya udah pada bagus. Udah pada oke-oke semua ya. Cuman kuat gak 10 tahun. Iya. Kuat gak 20 tahun. Barang-barang itu. Partsnya ya. Itu aja gitu. Nah. Jadi kalau kita ngomongin sekarang. Kita kan bukan untuk ngedagangin gitu. Istilahnya. Gue pemain gitar. Bal. Untuk main gitar. Nah ini pemain-pemain gitar di luar sana. Mereka punya hak bagi gue. Untuk mendapatkan. Barang murah. Tapi. Bagus. Maksimal. Iya. Itu. Yang lainnya tinggal dari. Dari. Dari stage-nya mereka. Gue cuman kasih. Kasih tips-tipsnya aja. Kayak tadi gitu. Gue eksperimen gitu. Karena kalau di musik. Kalau lo gak eksperimen. Lo dengan ngantor. Oh. Dengan ngantor. Dari. Sadid Yempe. Nama susah ya. Astaga. Nanti gue. Pedal yang harus selalu ada saat perform. Untuk saat ini apa? Gue? Ya gitar dong. Pedal. Pedal saat ini. Ya. Pedal yang harus selalu ada saat perform. Sayangnya gue. Gue gak perform-perform saat ini. Gue udah 4 tahun. Ya. Mungkin ya. Ada. Tapi hanya untuk workshop-workshop. Kayak gitu. Ketemu Valetone belum sampai setahun gitu. Ketemu Valetone belum sampai setahun gitu. Ketemu Valetone belum pakai. Valetone belum pakai. Nah sekarang tadi. Dengan banget aja. Valetone GP100. GP100. Oke. Jenis gitar ter-favorit. Apa aneh. Lancip kah? Tumpul kah? Tumpul kah? Ini pertanyaan sejuta manusia. Gitar favorit. Jujurnya sih gue udah nyobain. Gitar yang vintage udah nyobain. Jadi akhirnya gue ngeliat gitar tuh gak ada yang favorit lagi. Oke. Ini serun ya. Gitu ada. Karena gini. Gue nyobain. Gue punya Marsha 800. Punya temen gue. Pilot orang Amerika di TTPD gue. Yang kabinet. Gue. Itu Holy Grail of Marsha lah. Ya. Ya kan. Di CM800. Gue pakai rekaman untuk wali. Untuk bedrock. Oke. Semua pakai itu. Gue ada Bisa Bugi. Gue ada Soldano. Gue ada. Name it lah. Ada Ignater. Kayak gitu. Ada. Semua udah gue coba. Gitu. Balik lagi. Jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan. Gitar. 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 Gitar yang lain gitu. Gitar yang lain gitu. Gitar. Gitar modern masuk ke. Masuk ke. Marshal. Belum tentu. Sebagus gitar-gitar klasik. Tapi juga. Nanti ada yang sebaliknya gitu. Gue punya. Gipson juga masukin ke. Ke rek gue juga belum tentu. Ya. Sebagus. Gitar jamadnya. Gitar-gitar jaman sekarang ya? Gitar-gitar jaman sekarang ya? Gitar-gitar jaman sekarang gitu. Nah itu. Itu yang. Yang. Gue lagi deket sama Sayang Gitar. Saya gitu versus Sayang Gitar. Gue lagi deket sama Sayang Gitar. Gue lagi deket sama Sayang Gitar. Karena gue melihatnya apa? Gue kaget durch them. Karena yang ngedesainnya itu adalah Larry Kelton. Larry Kelton. Larry Kelton itu memang favorit gue. Itu luar biasa pendakai Indonesia dulu. Amplinya jebol, yang harganya harga 1 miliar, jebol, dia pakai soldano gold, gitu. Nah, Larry Carlton tuh istilahnya dewa gitarnya, dewa gitarnya pemain-pemain section, Mulu Ketter, Lando, semuanya suka sama Larry Carlton, kayak gitu, Dan Huff. Nah, si Larry Carlton ini, begitu buat cobain gitar itu, Kalau gue ini 80, style gue main 80. Nah, begitu gue main gitar itu, licinnya, Padahal buatan Indonesia deh, Oh iya, saya lihat itu, licinnya udah gitu, Main kayak stomp-stomp, kayak lick-lick yang si pemain-pemain zaman sekarang, Itu gampang banget, yang main pakai hyperpicking, kayak gitu, Itu kan anak-anak sekarang, nah itu memang gitar itu cocok untuk di situ. Nah, gue, gue sampai akhir ini, memang kalau untuk style gue banget, Gue nggak bisa lepas deh, si setter ini, yang setter jepang ya, Setter jepang ini, gue ada gem steller, juga ada beberapa, Gue nggak tahu, kalau gitar mau megangnya, ada beban kali ya, Kalau gitar murah bikin jadi lebih ala cuek deh, Terus ada spesifikasi gue juga, misalnya ada Floyd Rose kah, Harus nambang per single-single, maple, atau apa gitu, Kalau gue, maple udah pasti, Maple ya? Nah, maple udah pasti, itu, Gue pusing kalau hitam deh, Tapi, tapi, ya, maple, Lo, maple ya, lo lebih suka maple ya pada Rosewood ya? Gue lebih suka maple sih, Maple, lalu Floyd Rose itu udah keharusan gue, Keharusan ya, Floyd Rose ya, Floyd Rose laki-laki, sejati, Laki-laki, sejati bagi Floyd Rose, bro, Laki-laki, sejati bagi Floyd Rose, Lalu pickup? Ehm, pickup gue, emm, ya, udah apa aja sih, udah apa aja sih gue, Apa harus ada? HSS, betul-betul, Humbucker tetep ada, single-nya, Humbucking, single-single, gue lebih prefer, Oke, Humbucking, single-single, single-single, Senar ukuran Kang Baro, berapa nih? Senar? 09, bro, Ah, 09, 09, gue ya, Jimmy Henrik 07, lo, ah, serius? Serius? Iwi Mom Street 08, iya, Jimmy Henrik itu belum ada 09 waktu itu, 010 belum ada, Dia pake 07, kan, Jimmy Henrik Berarti lu 09, ya? Gue 09, gue 09, gue 09, Emel, 09 men, 09 men, gue juga baru tau nih, Nek, ini ada pertanyaan dari Harry Wisnu, Sejak kapan dan, Apa alasan jadi manajer gigi? Weh, Temen-temennya belum tau juga nih, Kang Baro sekarang ini adalah, Gue, gue tentunya bukan, bukan manajer lah, Misalnya gue bilangnya gue di, gue ada konsultan mereka, Konsultan, Konsultan manajemen mereka gitu, Manajernya adalah mereka berempat, Gue yang akan memberikan, Secara akustratif, Dan keputusan-keputusan, Dari mereka protek semua, Gitu, gitu, Jadi memang harus seperti itu sih, Sedang kapan, Kang? Sorry, Itu udah 4 tahun, 4 tahun belakangan, Belakang ini, Dan alasannya apa nih? Alasannya, Alasannya ya, Karena memang jodoh sih, Emang jodoh? Emang jodoh, iya, Pertanyaannya yang, Pertanyaannya gue mau tanyakan, Lu nyesel gak sih, Cabut dari gigi? Enggak, gak pernah nyesel, Walaupun lu pas cabut, Lu langsung lebih, BOOM ya, Justru kalo, Ini kan belum puasa nih, Kalo Nabi Muhammad bilangnya gini, Kalo makannya jangan sampai kenyang, Kalo udah terlalu kenyang, Lu nikmatnya hilang, Gitu, Nah itu gue lakuin juga, Nabi meledak-meledak, Gitu lah, Gue sih santanya bro, Gitu kan, Nanti lu gak nyesel banget kan? Enggak, nyesel, Cuman lu tetap, Sampai sekarang cinta banget, Gila, mereka saudara-saudara gue, Temen-temen gue, Dan gue juga keluarnya, Harus sih, Gue tuh baik-baik udah masih tahu, Cuman memang ada beberapa temen-temen yang rada-rada, Waktu gue keluar, Rada-rada gak, Wah, Tapi ini gue bilang, Kalau gue keluar, Gigi bakal lebih laku, Itu gue ngomongin, Sama ada managernya, Juga yang berwok gitu, Kita hire managernya, Dari PT gitu, Gue ngomong tuh di Solo, Gue keluar ini, Gigi bakal laku, Karena, Karena gue terus-terusan, Gue gak bisa bawain lagu yang sama, Yang sama terus-terusan gitu, Oke, Tidak, 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 Wah gila, Bang, Pertanyaan banyak mana, Gue pilih yang, Yang asay-asaynya, Yang gak jelas, Gak jelas, Gak apa-apa yang gak jelas, Tidak, Yang pertanyaan yang gak jelas, Abah, Jadikan aku muridmu, Bang, Mungkin gue tanya, Kuang gak mentalnya, Ya, Itu, Oke, Kita, Tidak, Tidak, Terima kasih.